Bab 400, sengaja membuat salah paham. Ternyata dua pria yang tampan ini adalah sepasang kekasih. Kamu tidak keberatan dengan hubungan kami kan? Niko mengedipkan matanya pada wanita cantik tersebut. Tentu saja tidak, wanita cantik itu memaksakan senyumannya. Ketika lift mereka tiba di lantai satu, ia berjalan keluar dari lift dengan tatapan terpana. Ia merasa sangat disayangkan dua pria tampan yang baru saja ia temui ternyata tidak menyukai wanita. Tidak hanya wanita cantik itu saja yang melihat Niko dan Raka, tetapi CCTV lift tersebut juga menyakiskannya. Manager yang telah membuat Raka marah langsung melapor pada kepala manajernya. Kepala manajer itu langsung menyelidiki informasi mengenai dua orang yang dimaksud oleh manajer tersebut dan menemukan bahwa salah satunya adalah tuan muda keluarga Mahendra dan yang satunya merupakan cucu pertama keluarga Atma Jaya. Ia langsung merasa kepalanya terbakar. Kepala manajer tersebut langsung menegur bawahannya dan langsung memecat dua karyawan yang menggosip di tengah jam kerja. Manajer itu merasa ingin menangis karena ketakutan. Ia telah menyinggung seseorang yang penting. Padahal ia sama sekali tidak melakukan apapun. Dua bawahannya yang menggosip dan mengucapkan omong kosong, tetapi ia ikut terlibat. Kepala manajer itu langsung menyuruh para bawahannya untuk meminta maaf pada Raka dan Niko sehingga mereka mengecek CCTV untuk mencari tahu keberadaan kedua orang tersebut. Awalnya, mereka hanya ingin tahu di mana keberadaan Niko dan Raka, tetapi tidak sengaja, mereka malah melihat Raka mencium pipi Raka. Ya Tuhan, ternyata mereka berdua benar-benar pasangan. Seru manajer tersebut. Kepala manajer itu merasa berkeringat dan langsung memindahkan rekaman tersebut ke USB dan menghapusnya dari komputer. Jaga rahasia ini. Anggap kamu tidak melihat apapun. Apakah kamu mengerti? K.A. Kepala manajer tersebut. Baik, mereka berdua mengetahui sebuah rahasia besar yang tidak boleh diucapkan. Niko dan Raka langsung menuju ke restoran makanan barat yang terletak di lantai satu hotel. Anya benar-benar lapar sekarang sehingga Niko dan Raka berinisiatif untuk memesankan makanan ringan untuk mengganjal perutnya sementara. Mereka bisa makan snek terlebih dahulu sambil menunggu Aiden kembali. Raka menemani Niko untuk memesan makanan. Ia memesankan makanan kesukaan Anya dengan hati-hati. Sementara itu, Niko memilihkan beberapa makanan yang disukai oleh Taraf dan meminta restoran tersebut untuk mengirimkan semua pesanan mereka ke kamar Taraf. Setelah memesan, Niko memesan dua es kopi dan duduk bersama dengan Raka di pinggir jendela menghadap ke arah kolam renang. Ada banyak wanita cantik yang mengenakan pakaian renang di sana. Niko duduk di pinggir jendela, minum kopi sambil memandang para wanita cantik itu. Kalau kamu benar-benar menyukai wanita cantik, mengapa kamu menolak wanita cantik yang ada di lift? Tanya Raka. Aku melihat mereka karena kagum, tetapi aku tidak mau terlibat dengan mereka. Hanya ada satu wanita di hatiku, kata Niko dengan senang. Raka mengerang melihat Niko. Kalau begitu, bisakah kamu tidak melibatkan aku? Saat aku kembali mengambil ponselku di kamar, dua karyawan hotel itu juga mengatakan bahwa kita adalah pasangan. Itu kan kesalahpahaman. Itu memang benar, kata Niko dengan acuh tak acuh. Aku menyukai wanita dan aku tidak tertarik padamu. Pergilah, Raka menatap Niko dengan jijik. Tetapi aku menyukaimu. Jangan terlalu judes. Aku akan menunggumu di kamarku malam ini. Niko terus menggodanya. Saat manajer dan kepala manajer datang untuk meminta maaf, mereka baru saja mendengar kata-kata Niko. Langkah mereka terhenti dan mereka tidak berani melangkah maju lagi. Raka adalah orang pertama yang melihat kedatangan dua orang tersebut. Kepala manajer yang merupakan seorang pria parubaya mengikuti manajer wanita yang ia lihat di depan kamarnya tadi. Ia langsung mengeluh pada Niko. Kamu telah melakukan kejahatan di lift dan sekarang mereka mencarimu. Aku hanya menciummu, tidak melakukan apapun lainnya. Kata Niko dengan acuh tak acuh. Kemudian, ia menatap ke arah kepala tersebut. Aku pernah melihatmu sebelumnya. Apakah kita pernah bertemu? Ingatan Tuan Niko sangat bagus. Saya pernah bertemu dengan Anda di bar. Saat itu saya yang membawakan kue ulang tahun Anda, kata pria paruh baya tersebut. Ah, itu kamu. Niko menatap ke arah kartu nama yang terpasang di bajunya. Sekarang kamu sudah memiliki jabatan yang tinggi. Ya. Terima kasih atas bantuan Tuan Niko, kata kepala manajer tersebut dengan penuh hormat. Hmm, apa yang kamu inginkan dariku? Niko mengaduk es kopi di gelasnya dan bertanya dengan santai. Tadi CCTV Lift menangkap rahasia Tuan Niko dan saya membawakan USB yang berisi rekamannya. Kepala manajer tersebut langsung memberikan USB tersebut dengan kedua tangannya. Niko tidak langsung mengambilnya sehingga kepala manajer tersebut meletakkan USB di atas meja dengan perlahan dan kemudian melangkah mundur. Tuan Raka, Tuan Niko, saya ingin meminta maaf karena bawahan saya telah menyinggung Anda. Anda bisa menghukum saya. Saya minta maaf. Saya benar-benar minta maaf. Saya tidak mengurus bawahan saya dengan baik. Manajer wanita tersebut membungkuk dengan penuh hormat. Tanpa mendengar suara Niko dan Raka, ia tidak berani menegakkan tubuhnya. Raka, bagaimana menurutmu? Niko melemparkan masalah itu pada Raka. Kamu mengenal kepala manajer hotel ini? Sepertinya hotel ini juga merupakan milik Atma Jaya Group. Terserah kamu saja bagaimana mengatasinya, Raka mengembalikan masalah ini pada Niko. Niko mengambil USB di atas meja dan memain-mainkannya di telapak tangannya. Kalau hotel ini memang benar milik Atma Jaya Group, aku sangat kecewa. Namun, karena aku mengenal kepala manajer hotel ini dan kalian memberikan rekaman ini kepadaku, aku tidak akan mempermasalahkan masalah ini. Terima kasih atas kebaikan Anda, manajer tersebut berkata dengan penuh rasa syukur. Jangan terburu-buru berterima kasih. Ada sesuatu yang harus kamu lakukan untukku, Niko mengetuk meja dengan jari-jari tangannya. Paman dan bibiku juga menginap di tempat ini, tetapi aku mengatakan kepada mereka bahwa Raka sudah check out dari hotel tadi pagi. Selama beberapa hari ke depan, kamu harus membantuku untuk memperhatikan keberadaan pamanku. Jangan biarkan paman dan bibiku bertemu dengan Raka. Bisakah kalian melakukannya? Tidak masalah. Saya akan melaporkan keberadaan Tuan Aiden kepada Anda setiap saat. Kepala manajer tersebut langsung berjanji, membuat Niko menghela nafas lega. Dengan begini, Raka tidak harus pergi. Namun, ia tidak menyangka bahwa permintaannya itu malah membuat kepala manajer dan manajer hotel tersebut malah semakin percaya bahwa Raka dan Niko adalah pasangan. Mereka berdua berhubungan tanpa sepengetahuan anggota keluarga yang lain. Hotel ini adalah tempat persembunyian mereka sekarang. Selama Raka dan Niko mau memaafkan kesalahan mereka tadi, mereka tidak masalah kalau harus menyembunyikan rahasia ini. Baiklah, pergilah sekarang. Niko mengibaskan tangannya kepada mereka. Setelah kedua orang itu pergi, Raka berkata, Mengapa kamu membuat mereka semakin salah paham? Kita kan memang pasangan. Apa salahnya memberitahu mereka? Apakah kamu marah? Niko kembali ke perannya, terus menggoda Raka. Tentu saja kau kesal padamu. Sayang sekali kamu tidak bekerja di industri hiburan. Kamu bisa menjadi aktor yang luar biasa. Aku bahkan tidak bisa membersihkan nama baikku sekarang, kata Raka dengan suara kesal. Apa yang perlu dibersihkan? Apa yang aku katakan adalah kebenaran? Niko sengaja menggodanya. Bab 401, pergi berburu. Apa yang perlu dibersihkan? Apa yang aku katakan adalah kebenaran? Niko sengaja menggodanya. Alis Raka terangkat. Niko, apakah kamu ingin terus berpura-pura seperti ini? Aku akan mengunjungi dokter gigi kesayanganmu. Aku bercanda, aku bercanda. Jangan terlalu serius. Niko tertawa dan menghubungi ponsel Aiden. Paman, bibi sedang lapar. Aku sudah memesankan makanan ringan untuknya. Kapan kamu kembali? Jam 1 siang, pergilah ke restoran di lantai 2 untuk makan siang. Aku akan menyusul. Kalian bisa makan duluan. Tidak perlu menungguku, kata Aiden. Apa yang sedang Paman lakukan? Tanya Niko dengan penasaran. Berburu, jawab Aiden. Di dekat hotel tersebut memang ada area berburu yang disediakan oleh hotel. Tempatnya cukup jauh di belakang hotel dan di daerah hutan. Berburu. Mengapa tidak mengajakku? Kata Niko. Aku akan meminjamkan senapanku padamu besok, jawab Aiden. Baiklah. Mata Niko langsung berbinar dengan cerah. Raka masih berada di hotel. Jaga bibimu, kata Aiden sebelum menutup telepon. Niko menatap Raka yang duduk di hadapannya dan berkata sambil tersenyum. Jangan khawatir, Paman. Aku akan terus memandangi Raka dan tidak membiarkannya bertemu dengan bibi. Wajah Raka langsung terlihat muram. Walaupun ia tahu Niko mengatakan hal ini untuk menyenangkan Aiden, Raka merasa sedikit kecewa ketika mengetahui Aiden masih waspada terhadapnya. Ada mangsa, Niko langsung menarik pelatuk senapannya dan kemudian seseorang bersorak. Berhasil. Apa yang kamu dapatkan, Paman? Tanya Niko dengan penuh semangat. Babi hutan, jawab Aiden sebelum mematikan ponselnya dan menghampiri hasil buruannya. Niko langsung berkata pada Raka dengan penuh semangat. Raka, pamanku mendapatkan babi hutan. Nanti malam kita akan makan enak. Kamu tidak membiarkan aku untuk bertemu dengan mereka semua. Aku tidak akan bisa ikut makan, jawab Raka sambil memutar bola matanya. Setelah berpikir beberapa saat, Niko mendapatkan ide dan berkata, Kamu bisa bilang mobilmu mogok di tengah jalan dan kembali lagi untuk menginap satu malam hingga mobilmu dibenarkan. Raka menatap Niko dengan tajam. Ia benar-benar kesal harus terlibat dalam kebohongan temannya. Niko, apakah kamu tidak lelah menggoda semua orang seperti ini? Niko hanya meringis saat melihatnya. Apa lagi yang bisa aku lakukan untuk menyenangkan diriku? Aku benar-benar pusing menghadapi masalah di keluarga ku. Ayahku sudah tidak ada. Kedua pamanku bertengkar. Kakek sangat licik. Sulit bagiku untuk bertahan hidup di tengah keluarga ini. Selama Aiden tidak melakukan apapun, Ivan tidak akan memulai pertengkaran, kata Raka. Kamu harus membantu mereka berdua untuk berdamai. Jangan malah memperkeruh masalah. Selama mereka tidak bertengkar, kamu tidak akan menderita. Paman Ivan memang tidak melakukan apapun, tetapi bagaimana dengan ibunya? Aku hanya perlu menunggu pesta pertunanganku dan saham perusahaan hadiah dari kakekku, saat mengatakannya, Niko terlihat penuh harap. Raka hanya menghela nafas panjang. Setiap keluarga memang memiliki kesulitannya masing-masing. Aku harap kamu bisa mendapatkan yang kamu mau, kata Raka. Lisa berjanji akan membantuku. Kalau aku tidak bisa mendapatkan saham itu, apa gunanya aku bertunangan dengannya? Tujuan utama dari rencana Niko dan Lisa adalah untuk mendapatkan saham dari kakeknya. Kita terjebak dalam keluarga yang rumit. Aku juga harus bertunangan dengan wanita yang tidak aku cintai hanya demi perusahaanku. Kita memang memiliki harta dan kekayaan, tetapi tidak memiliki kebebasan seperti orang biasa. Bibir Raka menyunggingkan senyum seolah mengolok dirinya sendiri. Lebih baik tinggal sendiri di luar negeri, bebas dan bahagia. Mana bisa kamu pergi tanpa kembali ke Indonesia? Cepat atau lambat, kita harus menghadapi semua ini. Kita tidak bisa kabur, kata Niko. Ia mengangkat USB yang ia pegang dan berkata, Aku akan kembali ke kamarku dan melihat ini. Apa yang ingin kamu lakukan? Raka langsung mengulurkan tangannya untuk mengambil USB tersebut, tetapi sayangnya Niko jauh lebih gesit. Hal itu membuat keseimbangan Raka Oleng dan tubuhnya menabrak Niko. Salah satu tangannya bersandar di belakang kepala Niko dan tangan yang lainnya memegang bahu Niko. Niko langsung berpura-pura manja dan berkata dengan keras untuk menarik perhatian semua orang. Raka, jangan di sini. Banyak orang yang lihat. Sesuai dengan keinginannya, semua orang langsung memandang ke arah mereka. Wow! Mereka berdua sama-sama tampan. Siapa yang di atas dan siapa yang di bawahnya? Tentu saja yang lebih agresif yang di atas. Itu sungguh seksi. Raka langsung mengerang mendengar kata-kata semua orang. Niko, apakah tidak cukup menggodaku? Apakah kamu senang dikelilingi semua orang? Wajah Raka terlihat muram. Namun, Niko tidak menghentikan godaannya. Bahkan karena hebatnya akting Niko, wajahnya pun bisa sedikit memerah saat berkata. Ada banyak orang yang melihat. Apakah kamu ingin melakukannya di sini? Jangan pikir aku akan termakan tipu muslihatmu. Serahkan USB itu sekarang, geram Raka. Niko benar-benar tidak takut mati. Ia mengulurkan tangannya untuk memegang pantat Raka. Ia tahu Raka tidak akan melukainya. Raka langsung terkejut dan melepaskan Niko. Niko mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri sejauh mungkin. Sebelum keluar dari restoran, ia membalikkan badan dan menjulurkan lidah ke arah Raka. Aku tidak akan makan siang denganmu. Dadah, sayang. Niko, dasar gila. Raung Raka dengan penuh kemarahan. Niko sama sekali tidak peduli. Ia berlari keluar dari restoran tersebut sambil tertawa terbahak-bahak dan menaiki lift ke lantai atas. Begitu kembali ke kamarnya, ia langsung mengeluarkan laptop dari tasnya dan memasukkan USB yang ia dapatkan. Ia melihat bahwa rekaman CCTV itu sangat bagus. Setelah mengedit video tersebut, ia mengirimkannya ke temannya yang merupakan wartawan gosip di industri hiburan. Teman Niko yang merupakan wartawan gosip tentu saja merasa sangat senang mendapatkan berita terhangat seperti ini. Ia langsung membalas email Niko dengan tanda oke. Setelah selesai, Niko melihat jam. Sudah waktunya mengajak bibinya dan Taraf untuk makan siang. Begitu tiba di depan pintu kamar Taraf, Niko mendengar keluhan Taraf. Niko benar-benar pelit. Masa ia membelikan makanan sesedikit ini? Mana cukup semua ini untuk perutku? Niko tertawa saat mendengarnya dan langsung mengetuk pintu. Aku akan mengajakmu makan. Saat mendengar kata makan, Taraf langsung berlari membuka pintu. Namun, melihat Niko tidak membawa apapun, ia langsung menatap Niko dengan galak. Mana makanannya? Paman sudah memesan restoran di lantai dua. Saat ini ia sedang berburu. Kita bisa makan dulu sambil menunggunya, jawab Niko. Aiden mameng yang terbaik. Meski ia sedang sibuk, ia selalu memikirkan Anya, Taraf langsung bergegas mengambil tasnya di kamar. Anya juga mengikuti Taraf keluar dari kamar. Apakah pamanmu bilang apa yang ia dapatkan hari ini? Beberapa kelinci mungkin. Tetapi saat aku menelponnya tadi, katanya ia mendapatkan babi hutan, kata Niko sambil tersenyum. Babi hutan? Anya sedikit mengerutkan keningnya. Ia tidak pernah melihat babi hutan secara langsung dan tidak bisa membayangkan kalau harus memakan daging tersebut. Apakah babi hutan tidak agresif? Ia merasa sedikit cemas saat memikirkan Aiden. Jangan khawatir, Bibi. Paman pergi bersama dengan beberapa orang lainnya. Kalau ada sesuatu yang terjadi, banyak orang yang akan melindunginya. Baiklah kalau begitu. Ayo kita turun dan makan. Anya tidak tahu apa yang terjadi padanya. Tetapi setelah mendengar bahwa Aiden pergi berburu, entah mengapa ia merasa hatinya tidak tenang. Matanya pun ikut berkedut seolah ada hal buruk yang akan terjadi. Bab 402, Tim Pencari Anya, Taraf dan Niko sudah tiba di restoran yang Aiden pesan. Di restoran tersebut, Aiden sudah memesankan sebuah tempat khusus untuk mereka agar mereka bisa makan lebih privat. Mereka sudah memesan dan beberapa makanan ringan sudah disajikan di hadapan mereka. Namun, Anya tidak bisa duduk dengan tenang. Ia merasa khawatir terhadap suaminya. Akhirnya, ia memutuskan untuk menelpon Aiden, tetapi tidak ada yang menjawab. Di mana Aiden? Tanya Taraf saat melihat kekhawatiran di wajah Anya. Teleponku tidak dijawab, kata Anya sambil menggelengkan kepalanya. Niko, coba kamu tanyakan ke arah mana Aiden pergi. Aku merasa sedikit cemas. Aku takut ada sesuatu yang terjadi padanya. Niko sedang makan sambil melihat-lihat akun media sosialnya. Perhatiannya benar-benar terpusat pada layar ponsel yang ia pegang. Saat jam makan siang, temannya yang merupakan wartawan gosip sudah menyebarkan video pemberiannya ke internet. Sekarang, seluruh internet penuh dengan berita mengenai hubungannya dan raka. Beberapa orang yang juga menyimpan foto kedekatan mereka langsung memposting foto tersebut untuk memperkuat bukti bahwa mereka benar-benar pasangan. Sesekali, tawa terdengar dari mulut Niko saat ia membaca artikel tersebut. Ini sangat lucu. Pikirnya. Ia makan dengan begitu senang hingga tidak bisa mendengar suaraannya sama sekali. Taraf yang melihat Niko sedang memandang ponsel, diam-diam berjalan ke belakang Niko dan mengintip isi layar tersebut. Niko, kamu masih bisa tertawa melihat berita seperti itu? Taraf menggelengkan kepalanya dengan heran. Layar ponsel Niko dipenuhi dengan berita hubungan istimewa antara Niko dan raka. Tetapi mengapa Niko masih bisa tertawa seperti ini? Bukankah ini lucu? Ini yang aku inginkan. Kemudian, Niko mendongak dan menatap ke arah Anya. Bibi, apa yang kamu katakan barusan? Suruh seseorang mencari pamanmu. Aku tidak bisa menghubunginya dan aku sangat khawatir. Aku takut ada sesuatu yang terjadi padanya. Setelah mengatakannya, Anya berusaha menghubungi Aiden lagi, tetapi tidak ada yang menjawab. Niko melihat jam dan menemukan bahwa waktu sudah menunjukkan pukul 1 lebih 40 menit. Pamannya terlambat cukup lama. Apa benar ada sesuatu yang terjadi? Jangan khawatir, Bibi. Mungkin paman kesulitan membawa hasil tangkapannya dan tidak mendengar suara ponselnya. Kalian makanlah dulu. Aku akan meminta seseorang untuk mencarinya. Niko keluar dari restoran dan menemui salah satu manajer hotel. Suruh kepala manajermu kesini. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda, Tuan? Tanya manajer tersebut. Kamu, Niko menatap manajer tersebut dan berkata, Kamu tidak bisa membantuku. Suruh kepala manajermu kesini. Katakan bahwa nama belakangku Atma Jaya. Ia mengenalku. Begitu mendengar bahwa nama pria di hadapannya adalah Atma Jaya, manajer tersebut langsung mengerti. Tuan, tolong tunggu sebentar. Saya akan segera memanggilkan kepala manajer hotel. Kepala manajer itu saat ini sedang makan siang, tetapi saat mendengar bahwa seseorang bernama belakang Atma Jaya memanggilnya di restoran hotel lantai dua. Ia langsung meninggalkan makanannya dan mencari tahu siapa orang yang memesan meja di restoran tersebut. Dalam waktu singkat, ia menemukan bahwa nama Aiden lah yang tertera sebagai pemesan ruangan privat di restoran tersebut. Sesuatu telah terjadi. Aku benar-benar tidak beruntung hari ini. Aku mengetahui rahasia besar Niko Atma Jaya dan sekarang Aiden Atma Jaya memanggilku. Jantung kepala manajer itu berdebar dengan sangat kenjang. Ia takut kehilangan pekerjaannya sampai keringat mengalir di dahinya. Kalian semua tidak boleh menjawab dengan sembarangan. Jangan menyulitkan aku. Baik, Pak. Lewat sini, manajer yang memanggilnya itu langsung mengantarkan ke ruangan tempat Niko berada. Kepala manajer itu merapikan bajunya dan mengetuk pintu. Tuan, Anda memanggil saya. Masuklah, jawab Niko. Kepala manajer itu masuk dan melihat Niko sedang bersama dua wanita. Tetapi ia tidak melihat Aiden. Tuan, saya dengar Anda mencari saya, kata kepala manajer itu sambil tersenyum sopan, meski sebenarnya ia merasa heran. Tadi pamanku pergi ke area berburu di belakang hotel ini. Terakhir kali aku menelponnya sekitar dua jam yang lalu dan sekarang ia sama sekali tidak bisa dihubungi. Suruh beberapa orang membantuku untuk mencarinya, kata Niko. Kepala manajer itu langsung panik. Aiden Atmajaya menghilang. Ditambah lagi, ia menghilang di hotel yang ia kelola. Keringat langsung membasahi dahi kepala manajer itu. Dalam hati, ia hanya bisa berharap ada keajaiban. Ia berharap Aiden tidak terluka. Kepala manajer itu mendapatkan laporan bahwa Aiden menginap di hotel ini, tetapi mengapa tidak ada satu orang pun yang melaporkan bahwa Aiden pergi berburu. Kalau ia tahu orang sepenting itu pergi berburu di dekat hotelnya, ia pasti akan mengirimkan sekelompok orang profesional untuk menemaninya, memastikan bahwa tidak akan ada yang terjadi. Mengapa semua masalah ini harus terjadi padanya dalam sehari? Sepertinya, setelah Niko dan Aiden pulang dari hotel ini, ia benar-benar akan kehilangan pekerjaannya. Ia menggeleng-gelengkan kepalanya kuat-kuat. Ia masih punya kesempatan. Sekarang, hal yang paling penting untuk dilakukan adalah menemukan Aiden. Sepuluh menit kemudian, hotel tersebut mengumpulkan beberapa petani dan pemburu lokal yang sudah biasa menghadapi binatang luar. Niko juga ikut serta untuk mencari pamannya. Pihak manajemen hotel sudah menelpon tim pencari, tetapi tim pencari butuh waktu untuk tiba di tempat mereka. Sementara itu, Anya dan Taraf menunggu di ruangan yang sudah Aiden pesan. Meski di hadapan mereka banyak berbagai makanan yang lezat, mereka sama sekali tidak lapar. Untuk pertama kalinya, Taraf merasa kehilangan nafsu makannya. Anya, jangan khawatir. Ledakan saja tidak bisa membunuh Aiden, apalagi ini hanyalah binatang liar. Aiden akan baik-baik saja, kata Taraf. Anya tersenyum kecil mendengar hiburan sahabatnya. Mulut sahabatnya ini memang serampangan, tetapi ia bersyukur ada Taraf yang menemaninya. Kamu memang punya cara yang unik untuk menghibur seseorang. Taraf menggaruk-garuk kepalanya karena ia menyadari bahwa ia sudah salah bicara. Maksudku, Aiden sudah pernah menjalani cobaan yang lebih besar dari ini. Ia adalah orang yang sangat beruntung. Ia bisa bertahan hidup dalam keadaan apapun, kata Taraf, berusaha untuk menjelaskan maksudnya. Tidak perlu menjelaskan. Aku mengerti maksudmu. Aku berharap Aiden baik-baik saja. Anya merasa hatinya tidak karuan. Ia berharap Niko bisa menemukan Aiden secepat mungkin. Raka melihat Niko keluar dari restoran bersama dengan beberapa orang yang sudah mengenakan pakaian lengkap. Orang-orang tersebut membawa senapan yang digantung di punggung mereka. Niko, kamu mau pergi kemana? Raka langsung menghentikan Niko saat melihat wajah serius sahabatnya itu. Pamanku belum juga kembali dan aku tidak bisa menghubunginya. Tim pencari akan segera tiba di tempat ini, tetapi aku tidak bisa menunggu. Aku akan mencarinya terlebih dahulu, kata Niko dengan serius. Raka berpikir sejenak dan kemudian berkata, Aku akan ikut denganmu. Semakin banyak orang yang mencari akan lebih baik. Kamu, Niko melihat pakaian Raka yang masih rapi. Mana bisa kamu pergi dengan pakaian seperti itu? Aku akan meminjam pakaian dari hotel, kata Raka sambil memandang kepala manajer. Kepala manajer tersebut dengan sigap langsung mengambilkan sebuah tas berisi pakaian dan peralatan yang lengkap pada Raka. Tidak butuh waktu lama, Raka kembali dengan pakaian lengkap. Ia menitipkan ponsel, kunci, dompet dan juga baju yang tadi ia kenakan kepala-kepala manajer tersebut sebelum mengikuti Niko. Raka, aku akan menyetir motor ini. Kamu bisa duduk di belakangku. Entah mengapa, dengan adanya Raka, Niko merasa lebih percaya diri. Mungkin karena ia tahu bahwa sahabatnya ini bisa diandalkan. Kamu menyetir. Raka tertawa dengan sinis. Lebih baik kamu duduk di belakang saja. Ini bukan waktunya main-main. Raka tidak bisa melupakan kejadian saat Niko memboncengnya dan menceburkannya ke dalam danau. Bab 403 membawa hasil buruan. Kamu menyetir. Raka tertawa dengan sinis. Lebih baik kamu duduk di belakang saja. Ini bukan waktunya main-main. Raka tidak bisa melupakan kejadian saat Niko memboncengnya dan menceburkannya ke dalam danau. Ia juga ingat bahwa motor Harley Davidson edisi terbatas yang ia beli langsung lecet dalam sehari karena Niko. Niko hanya bisa meringis dengan malu. Baiklah, kalau begitu, kamu saja yang menyetir. Raka langsung mengenakan helmnya dan berangkat bersama dengan Niko di belakangnya. Ia mengikuti para pemburu dan petani lokal menuju ke hutan di belakang hotel. Niko memeluk pinggang Raka dengan rat dan menyandarkan kepalanya di punggung Raka. Kemudian, ia bercanda. Raka, apakah kamu bisa merasakan detak jantungku? Apa yang kamu katakan? Aku tidak bisa mendengarnya. Raka menyetir dengan cepat dan stabil. Ia tidak bisa mendengar apa yang Niko katakan karena ia mengenakan helm dan menyetir terlalu cepat. Apakah kamu bisa merasakan detak jantungku saat aku memelukmu? Kata Niko dengan suara keras. Raka benar-benar ingin menjitak kepala Niko. Di saat-saat seperti ini, Niko masih sempat bercanda. Niko, percaya atau tidak, aku bisa meninggalkanmu di sini. Raka langsung belok dengan tajam. Niko terkejut dengan gerakan yang mendadak dan tubuhnya oleng. Untung saja, ia memeluk pinggang Raka dengan rat sehingga ia tidak jatuh. Apakah kamu juga gugup saat ku peluk? Niko terus menggoda Raka. Raka terlalu malas untuk menanggapi candaan Niko. Sahabatnya itu memang pelawak dan benar-benar suka bercanda. Ia selalu bersikap ceria setiap hari, tidak peduli apapun yang ia hadapi. Sepertinya saat ini Niko berusaha untuk menutupi ketegangannya dengan bercanda. Semakin ia berpura-pura tidak ada yang terjadi padanya, itu artinya ia semakin khawatir dan gugup. Ia takut Aiden benar-benar mengalami kecelakaan di hutan. Niko, pamanmu akan baik-baik saja, seru Raka. Tentu saja. Apakah kamu tidak mengenal pamanku? Ia bisa bertahan dari semua penderitaan selama ini. Apa artinya segerombolan babi hutan? Niko berusaha untuk menghibur dirinya sendiri. Mereka menghentikan motornya saat memasuki area hutan yang mulai lebat dan harus berjalan kaki untuk memasuki hutan tersebut. Apakah kalian berdua bisa lari dengan cepat? Kata salah satu orang. Babi hutan menyerang dengan sangat cepat. Kalau mereka mengejar, kita harus segera memanjat pohon, kata Niko. Tidak perlu khawatir pada kami. Kalian harus menjaga diri kalian masing-masing. Kami pernah menjelajahi hutan selama 40 hari dan kami tahu cara bertahan hidup di hutan, kata Raka. Babi hutan adalah hewan yang berkelompok. Kalau kalian melihat satu, berarti ada gerombolannya di dekat. Mungkin orang yang sedang kalian cari telah diserang oleh sekelompok babi hutan. Kalian ikuti aku. Kita akan mencari babi hutan itu dari jejak kaki mereka, kata orang tersebut. Raka mengangguk. Kami akan mengikutimu. Niko mengeluarkan sebuah pengeras suara yang ia bawa dari hotel dan menyalakannya. Saat ia hendak berteriak, sebuah suara terdengar dari pengeras suara tersebut. Barbecue enak. Mari silahkan. Kebab, chicken wings, barbecue, daging panggang. Semua orang di sekitar langsung memandang Niko seperti sedang menatap orang bodoh. Mereka tidak tahu apa yang Niko lakukan. Apakah ia sengaja ingin memanggil binatang liar? Wajah Niko juga terlihat bingung. Bukankah ini pengeras suara? Mengapa ada rekamannya? Raka mengambil pengeras suara itu dari tangan Niko dan mematikannya. Kemudian ia memencet sebuah tombol dan meletakkannya di dekat mulut Niko. Sekarang rekam apa yang ingin kamu katakan dan kemudian kamu bisa menyalakannya berulang kali. Niko terdiam sejenak dan kemudian merekam suaranya. Paman, ini Niko. Di mana kamu? Tolong jawab kalau kamu mendengarku. Setelah merekamnya, Raka mulai memainkan rekaman itu. Paman, ini Niko. Di mana kamu? Tolong jawab kalau kamu mendengarku. Paman, ini Niko. Di mana kamu? Tolong jawab kalau kamu mendengarku. Paman, ini Niko. Di mana kamu? Tolong jawab kalau kamu mendengarku. Suara itu bergema di tengah hutan untuk waktu yang lama. Tetapi tidak ada jawaban dari Aiden yang terdengar. Raka, apakah pamanku? Jangan menakuti dirimu sendiri, selah Raka. Mungkin pamanmu sudah keluar dari hutan dan ponselnya kehabisan baterai sehingga ia tidak bisa dihubungi. Ada banyak jejak kaki di tanah. Itu artinya ada banyak binatang yang lewat sini, kata salah satu orang di gerombolan mereka. Langkah kaki Niko langsung menghampiri jejak kaki itu dengan cepat. Wajahnya tergores oleh ranting pohon di sampingnya, tetapi ia sama sekali tidak peduli. Apa ini? Salah satu orang menemukan sebuah benda berwarna hitam di tanah. Niko langsung mengambilnya dan berkata, Itu adalah case ponsel pamanku. Ia pasti ada di sini sebelumnya. Cepat cari. Ada jejak darah dan jejak tanah terseret. Mereka mengikuti jalan dan terus mencari, tetapi gagal menemukan Aiden. Ini bukan darah manusia, kan? Ini darah hewan, kan? Niko memastikan sekali lagi. Ini adalah darah binatang. Sepertinya babi hutannya telah mati karena darahnya begitu banyak. Jangan khawatir. Tidak ada gerombolan babi hutan di sini dan orang yang kalian cari juga tidak di sini. Mungkin ia sudah turun sambil membawa hasil mangsanya, kata seseorang. Tiba nol tiba, ponsel Niko berbunyi, Anya yang menelponnya. Bibi, aku belum menemukan paman, tetapi aku menemukan jejak di tanah. Sepertinya paman sudah keluar dari hutan, Niko takut Anya semakin khawatir. Setelah telepon mereka tersambung, ia langsung menenangkan Anya terlebih dahulu. Kamu sudah masuk di hutan dan membawa beberapa orang bersamamu. Kalian akan menemukan dua babi hutan lagi di sana. Aku hanya bisa membawa satu babi hutan. Kamu bisa membawa sisanya turun, kata Aiden dari telepon. Paman, suara Niko tercekat dan ia hampir saja menangis. Pengeras suara yang ia bawa masih mengeluarkan suara yang menggema, Paman, ini Niko. Di mana kamu? Tolong jawab kalau kamu mendengarku. Kembalilah. Aku akan menyuruh seseorang untuk memasakkan otak babi untukmu, jawab Aiden dengan sengaja. Aku tidak mau makan otak babi. Kalau aku makan, aku akan semakin bodoh, kata Niko. Paman, aku akan segera kembali membawa semua hasil buruanmu. Aku akan menunggu. Aiden menutup teleponnya. 45 menit kemudian, Niko dan Raka kembali ke restoran. Taraf melihat bekas goresan dan darah kering di wajah Niko. Ia langsung berseru. Apakah kamu terluka? Tidak, Niko langsung terlihat keheranan. Wajahmu. Oh, aku tergores seranting pohon. Aku baik-baik saja. Melihat Aiden, Niko langsung berlari menuju ke arah pamannya dengan gembira. Ia langsung memeluk paha Aiden, tidak peduli bagaimanapun reaksi Aiden. Paman, aku pikir aku tidak bisa melihatmu lagi. Aiden mengulurkan tangannya dan menyentuh kepala Niko. Ada banyak orang yang melihat. Niko langsung tertawa dan bangkit berdiri. Aku menangkap babi hutan. Tetapi orang-orang yang menemanimu masuk ke hutan tidak ingin uang. Mereka menginginkan satu babi hutan itu sehingga aku memberikan salah satunya kepada mereka. Kita akan memasak sebagian babi hutan di sini dan kita bisa membawa pulang sisanya. Babi hutan yang kamu tangkap akan kukirimkan kepada kakekmu, kata Aiden. Kakek pasti akan langsung mengadakan pesta besar-besaran di rumah, kata Niko. Raka, aku dengar kamu mengikuti Niko masuk ke dalam hutan. Terima kasih. Mata Aiden memandang ke arah Raka yang berdiri jauh dari pintu. Bab 404, pengalaman berburu. Raka, aku dengar kamu mengikuti Niko masuk ke dalam hutan. Terima kasih, mata Aiden memandang ke arah Raka yang berdiri jauh dari pintu. Raka tidak ikut masuk ke dalam ruangan itu karena ia tidak mau mengganggu acara keluarga. Ia adalah orang luar, tidak berada di lingkaran sosial orang-orang ini. Satu-satunya orang yang dekat dengannya adalah Niko. Selain itu, hubungannya dengan Anya dan Aiden sangat canggung. Raka berdiri di koridor sambil memandang Aiden dari jauh. Ia ikut merasa lega saat tahu bahwa Aiden baik-baik saja. Raka selalu bersikap rendah hati dan tidak mengharapkan ucapan terima kasih atas bantuan yang ia berikan. Namun, kebaikannya menyentuh hati semua orang, termasuk Aiden. Saat mengetahui bahwa Aiden menghilang di hutan, Raka langsung mengambil inisiatif untuk pergi ke dalam hutan bersama dengan Niko. Tidak usah berterima kasih padaku. Niko sangat khawatir padamu, kata Raka sambil tersenyum. Ketika mengatakan hal ini, matanya melirik ke arah Anya. Anya juga menatap ke arahnya sehingga tatapan mereka saling beradu. Anya tersenyum penuh terima kasih padanya. Mengetahui bahwa Raka ikut masuk ke dalam hutan untuk menemukan Aiden, ia benar-benar berterima kasih. Aiden berpura-pura tidak melihat interaksi antara Raka dan Anya. Ia mengambil inisiatif untuk berkata, hari ini, kami akan makan bersama di lantai teratas hotel. Kalau kamu tidak terburu-buru ingin pulang, kamu bisa bergabung dan makan malam bersama dengan kami nanti. Terima kasih untuk tawarannya. Tetapi aku berencana untuk pergi ke acara api unggun nanti malam. Lebih baik aku tidak mengganggu acara kalian, Raka menolak dengan sopan. Raka, kamu bisa ikut dengan kita. Acara api unggun itu sama sekali tidak menarik. Akan lebih menyenangkan makan malam bersama dengan kami, Niko berharap Raka mau ikut dan menghabiskan waktu bersama dengan mereka. Iya Raka, ikutlah bersama dengan kami, kata Anya. Anya sama sekali tidak keberatan Raka bergabung dengan mereka. Toh ia bersama-sama dengan Aiden. Apalagi, Raka sudah berbaik hati, mau membantu Niko untuk mencari Aiden. Selain itu, Anya sudah tidak memiliki perasaan apapun pada Raka. Tetapi bagaimana dengan Raka? Taraf tahu bahwa Raka menolak karena ia memikirkan perasaan Anya. Ia takut Anya merasa tidak nyaman dengan keberadaannya di antara mereka. Tetapi Anya sudah melupakan masa lalunya dengan Raka. Sekarang, ia benar-benar bahagia dengan Aiden. Sementara itu, Raka tidak ingin bergabung dengan mereka karena ia belum sepenuhnya melupakan Anya. Taraf mengingat komentar-komentar yang beredar di internet yang mengatakan bahwa Raka adalah pria yang baik karena ketulusannya pada Anya. Kalau bisa, Taraf benar-benar ingin Anya dan Raka berteman meski mereka tidak bisa berakhir bersama. Oleh karena itu, ia ikut menimpali sambil tersenyum. Kamu juga sudah susah payah membawa hasil buruan Aiden itu keluar dari hutan, jadi kamu harus ikut menikmatinya. Ayo bergabunglah. Meski semua orang sudah mengajaknya, Raka masih terlihat ragu. Oleh karena itu, Niko menggunakan jurus mutakhirnya. Sayang, semua orang di internet mengatakan bahwa kita adalah pasangan. Bagaimana mungkin kamu meninggalkan aku dan pergi ke acara api unggun itu sendirian? Seharusnya kamu menemani aku? Kalau kamu tidak ikut denganku, aku akan menciummu di depan semua orang, ancam Niko sambil tersenyum nakal. Taraf langsung tertawa terbahak-bahak mendengarnya. Niko, apakah kamu sengaja ingin menghancurkan mental Raka? Anya berusaha untuk menyembunyikan senyumnya, tetapi bibirnya mengkhianatinya. Niko memang terlalu lucu. Sayang, Niko mendekati Raka. Raka. Tangannya terulur untuk memeluk leher Raka dan berusaha untuk mencium pipinya sekali lagi. Raka langsung mengangkat tangannya untuk melindungi dirinya. Kemudian ia mendorong tubuh Niko dengan jijik. Baiklah, aku akan bergabung. Baiklah, aku akan bergabung. Sekarang kalian makanlah. Aku tidak mau mengganggu makan siang kalian. Setelah mengatakannya, Raka langsung berbalik dan hendak kabur dari Niko. Sayang, aku akan menunggumu. Niko mengikuti Raka keluar dari ruangan tersebut dan berteriak dengan keras di tengah koridor. Di ujung koridor itu ada kepala manajer dan manajer restoran. Mereka berdua langsung membalikkan badan ke arah dinding, berpura-pura tidak melihat dan mendengar apapun. Raka hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya dengan tidak berdaya. Ia benar-benar sudah hancur di tangan Niko. Berteman dengan Niko memang seru, tetapi juga membuatnya pusing. Di internet sudah beredar mengenai hubungannya dengan Niko, tetapi Raka tidak berniat untuk menjelaskan kebenarannya. Ia merasa lebih baik kalau semua orang salah paham kepadanya seperti ini. Tujuan Niko adalah untuk memaksa Bima agar segera mengumumkan keputusannya. Lisa sedang hamil. Selama Bima bersedia memberikan sahamnya, Niko akan langsung bertunangan dengan Lisa dan mematakan rumor yang beredar di internet. Anak di perut Lisa adalah bukti terbaik yang bisa langsung mematakan rumor antara hubungan Niko dan Raka dengan mudahnya. Pada saat itu, Raka juga bisa menjelaskan bahwa semua ini hanyalah kesalahpahaman. Ia dan Niko sudah berteman selama bertahun-tahun dan biasa bercanda seperti ini. Semuanya akan baik-baik saja, semuanya akan kembali seperti semula. Raka tahu bahwa Niko memanfaatkannya untuk membuat rumor dan kehebohan. Tetapi sebagai teman baik Niko, ia tidak keberatan kalau harus bekerja sama dengan Niko. Niko berdiri di depan pintu ruangan tersebut hingga sosok Raka sudah tidak terlihat sama sekali. Kemudian ia masuk ke dalam dan duduk bersama dengan pamannya. Paman, mengapa kami tidak bisa menghubungimu? Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Niko. Aiden mengeluarkan ponselnya dan memperlihatkan ponselnya yang sudah hancur. Niko juga membawa kes ponsel Aiden yang terjatuh di hutan dan bertanya. Bagaimana bisa ponselmu hancur seperti ini? Wajah Aiden langsung berubah menjadi canggung. Ia berdehampelan dan berkata. Para babi hutan itu langsung datang bergerombol. Aku tidak menembak mereka karena tidak mau sampai mereka semua menjadi agresif dan menyerang kami. Setelah salah satunya terpisah, aku menembaknya. Tetapi ternyata babi hutan itu tidak langsung mati. Ia malah memanggil kawanannya dan menyerbu. Kami tidak punya waktu untuk melawan dan langsung memanjat pohon. Apakah babi hutan tidak bisa memanjat pohon? Tanya Niko dengan penasaran. Taraf langsung memutar bola matanya saat mendengar pertanyaan bodoh Niko. Kalau mereka menyerbu dengan cepat dan bergerombol, mungkin mereka bisa sedikit memanjat ke atas sambil menaiki tubuh teman mereka. Paman, cepat ceritakan. Bagaimana ponselmu bisa rusak? Mereka tidak bisa memanjat sehingga mereka menyeruduk pohon yang aku naiki. Ponselku terjatuh karena getaran pohon tersebut dan para babi hutan itu langsung menggigitnya. Aiden menceritakan pengalamannya yang memalukan itu. Niko langsung tertawa terbahak-bahak mendengarnya. Aku menyesal tidak ikut bersama denganmu untuk berburu. Kalau aku ikut, aku pasti akan memfotomu saat kamu dikelilingi oleh babi hutan itu dan bersembunyi di atas pohon dengan ketakutan. Aiden langsung memandang Niko dengan tajam dan dingin, membuat bulu kuduk Niko berdiri. Rasa dingin itu menusuk hingga ketulangnya dan langsung berhenti tertawa. Paman, aku hanya bercanda. Jangan menatapku seperti itu. Kamu sangat menakutkan. Niko langsung bersembunyi di belakang taraf. Aiden langsung mengalihkan pandangannya, tidak lagi memedulikan Niko. Tatapannya tertuju pada istrinya. Aku dengar kamu mencemaskan aku. Selamat menikmati. Selamat menikmati.